Pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77, 17 penyelam menggelar upacara dan pengibaran bendera merah putih di bawah laut sedalam 7,7 meter. Memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, saya dan juga Komitasi Diving akan melakukan pengibaran bendera merah putih di bawah laut. Hal ini menjadi spesial karena kita akan melakukannya di Pulau Bali yang terkenal dengan keindahan laut yang luar biasa. Puluhan penyelam menggelar upacara dan pengibaran bendera merah putih di bawah laut dalam rangka memperingati hari ulang tahun Hood Republik Indonesia. 17 penyelam mengibarkan sang merah putih di dalam laut di kedalaman 7,7 meter. Uniknya, para penyelam dari komunitas diving to lamben scuba dive dan snorkeling berasal dari segala usia, mulai 10 tahun hingga 60 tahun ke atas. Perairan tulang bin karang asem Bali memiliki keunggulan dive spot menarik, yakni bangkai kapal USAT Liberty yang diperkirakan tenggelam sejak tahun 1942 silam. Nah, kita sebagai komunitas diving, kita menunjukkan rasa cinta tanah air kita dengan mengadakan upacara bendera di bawah air. Tentu saja ini menjadi pengalaman yang berbeda dengan upacara di atas air. Karena di bawah air kita bisa menemukan hal-hal baru. Pengibaran di dalam laut adalah merupakan perwakilan dari luasan wilayah Indonesia yang 70% wilayahnya adalah laut, sementara darat hanya 30%. Kita harus bersyukur dan memelihara laut yang telah diberikan Tuhan kepada bangsa Indonesia. Upacara dan pengibaran bendera berat putih di bawah laut dilakukan sebagai semangat nasionalisme dan bentuk rasa cinta tanah air, termasuk pada luasnya laut Nusantara dengan berjuta kekayaan di dalamnya. Dari Tulamben, Bali, Megalatu, Suryali Santoso, Ayus melaporkan.